Hai masih membahas seputar Excel kali ini kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara membuat listbox atau daftar pilihan ya di setiap kolom nah disini saya sudah mempunyai contohnya nah jadi nanti seperti ini itu kita menginputkan data di tabel ya khususnya contoh soleuli kemudian untuk jenis kelaminnya kita tidak perlu mengetikannya ulang melainkan cukup kita pilih selnya atau kolomnya kemudian kita pilih disini ada pilihan karena untuk jenis kelamin dia ada dua pilihan ya kalau laki-laki perempuan tinggal pilih sesuai dengan jenis kelaminnya kemudian untuk jurusan juga kita bisa menentukannya Oke bagaimana cara membuatnya seperti tadi akan kita bahas di tutorial kali ini langsung saja tanpa berlama-lama kita pindah sheet untuk memulai tutorialnya disini langkah yang pertama teman-teman tentukan kolom mana yang akan dijadikan sebagai listbox ya atau daftar pilihannya Nah untuk syaratnya ini dia hanya untuk berbentuk pilihan ya contohnya jenis kelamin kan hanya ada dua kalau pilihannya banyak yang enggak perlu dibuatkan listboxnya atau daftar pilihannya Oke caranya temen-temen teman-temen blog untuk area kolomnya seperti ini kemudian lebih besar dulu ya kemudian teman-teman pergi ke menu data kemudian pilih yang data validation pilih yang data validation nah seperti ini muncul jendela baru kemudian teman-teman pada bagian setting di allow untuk kriterianya teman-teman teman-teman pilih yang list karena kita akan membuat listbox ya pilih yang list untuk source-nya teman-teman isikan apa yang ingin ditampilkan contohnya jenis kelamin tadi laki-laki dan perempuan berarti source-nya laki-laki kemudian kalau ada dua pilihan dia dipisahkan dengan tanda titik koma seperti ini baru ke pilihan yang kedua source yang kedua perempuan nah cukup seperti itu saja kalau sudah kita tinggal klik oke nah seperti itu mari kita coba nah untuk jurusannya sama kalau jurusan hanya ada dua atau empat pilihan ya bisa juga menggunakan seperti ini kita buat sekalian ya kemudian list source-nya contoh kedokteran teknik 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 tekn Hai Mari kita coba contoh kita masukkan nama Sabta pertama dan jenis kelaminnya kita pilih kolomnya kemudian di sini ada semacam segitiga kebawah ya Nah teman-teman tidak perlu mengetikannya ulang dan cukup pilih saja segitiga ini nah maka dia akan ada pilihan semacam ini udah pilihan yang setelah kita buat tadi ya pilih laki-laki konten jurusannya apa nama tinggal pilih saja ya dan siapa lagi berat nah jenis kelaminnya nggak pilih saja perempuan nah seperti itu dan seterusnya idinya kita harus memilih dulu ya selnya biar dia ada pilihan seperti ini Oke teman-teman mungkin cukup itu yang bisa saya berikan untuk kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya jangan lupa like comment dan subscribe see you